Hai keluhan ya pak saya dokter saya dokter jadi keluhannya apa saya merasa suka enggak enak badan pak kalau malem tuh suka kedinginan terus cepet masuk angin suka merinding itu suka kedinginan iya kedinginannya suka enggak enggak lah kamu suka kedinginan kedinginannya suka ya udah saya sih restuin aja bukan itu Pak ini beda kasus Pak ini saya maksudnya suka sering merasa kedinginan gitu Pak Oh coba sebentar ya saya tes ya nih mungkin air ini bisa membuktikan bahwa kamu sebenarnya tingkat kedinginan di tubuh kamu itu udah parah apa belum ini kosong ya iya nih pegang kamu gini gini nah digenggam nih coba ini air ya saya masukin nih kalau kamu tingkat kedinginannya udah parah berarti ini sudah membeku tuh berarti kamu bener parah kedinginannya iya segitu segitu dinginnya saya Pak iya tuh buktinya gila keren jadi es airnya ya kan iya lho Pak tuh nggak aneh tadi kan ada air jangan dibalik baliknya kesono dong Pak kalau gini kan ketahuan ke sini Pak gitu baliknya kesini aman kalau kesini nih nih logikanya nih ya nih kamera nih kalau nih lihat gitu nggak apa-apa tuh aman papa kalau begini ketahuan Pak eh ya Pak ntar pas sayang pasti di edit ini kan live ya udah berarti ada bener apa terus keluhannya dingin terus daerah mana yang dingin daerah bukan Pak area leher terus kepala gitu pokoknya leher belakang ke atas gitulah Oh leher belakang atas terasa dingin ya Pak Oh ya sekarang saya ngerasa dingin nih Pak terus kalau di rumah rumah apalagi keluhannya yang kamu rasakan eh ntar dulu mendingan lu yang main sini nih orang lagi kita dialog gini disini ada keluhannya apa keluhannya apa tanya-tanya aja keluhannya apa hahaha ya ini kan dialog lagi berdua ya kan kita juga lagi fokus gitu tanya-tanya dinginnya dimana kan kita jadi bingung hahaha gitu jadi Pak nih kan durasi masih agak panjang Pak jadi kita suruh lama-lamain Pak gitu jadi pokoknya saya ngerasain di daerah leher nih ke belakang ke atas gitu kira-kira Bapak udah tahu belum penyebabnya apa Pak coba sini matanya lihat gede amat sih Pak kamu kantong matanya itu pakai kantong kresek ya ini kantong matanya biasa jadi saya sudah tahu coba dari area sini ya sini ya dingin yang iya Pak Oh Pak sini secek Pak hehehe ya bahwa yang harus Dinding nah kayak yang lagi ngapin apa jamet kanemang ke toilet Oh Toilet pak boleh sini ya untuk buang air kecil 500 buang air besar 2000 ya oke tapi biasa kalau buang air kita saya minta 2.400. Kok begitu Pak? Kan dia pasti buang air kecil juga. Paketan ya Pak? Iya. Nggak mungkin buang air bisa nggak buang air kecil. Nggak Pak, ini klinik di terminal Pak. Kenapa emang? Orang pada numpang ke toilet? Biasa. Kemarin ada yang benerin gerobak di sini. Oh. Pak. Iya. Kenapa Bu? Airnya abis sih. Abis airnya? Airnya nggak ada kok. Ada koran kan? Hah? Ada koran. Nggak bisa koran. Pakai air Pak. Nggak. Nggak jadi deh. Dinding Pak. Dinding. Ya udah. Jadi sebelah mana dinginnya? Tanya lagi. Pasti Bapak disuruh lagi sama dia ya Pak? Nggak. Nih. Saya punya solusinya. Ini. Kaca dulu Pak. Lu dengerin Pak. Dengerin itu. Kaca dulu. Nih. Lihat. Nah. Masalahnya dimana? Iya ini tau. Biar sini Pak. Kan ada matador. Kita juga bisa baca. Pakai diomongin lagi. Ini masalahnya Pak. Ini masalahnya. Iya gue tau ini masalahnya. Ini lagi memang kerucut. Sabah Pak. Biar sini Pak. Ini bawangnya pemarah ya. Bukan pemarah. Kita lagi berusaha fokus. Iya. Lagi berusaha fokus. Nih. Aduh mana si Talon besok nggak usah di calling deh nih. Hahaha. Bapak duduk nih. Kalau mau lihat nih ya. Lihat nih tuh. Belakangnya gini Pak. Hah? Ini belakangnya. Saya ngeliatnya gimana Pak. Saya ngeliatnya gimana Pak. Dikata. Dikata nyukur. Seru ngeliat belakang. Kagak. Hahaha. Iya. Depannya kaca lagi dong Pak. Nah masalahnya disini Pak. Kamu lihat kan? Lihat apa kamu? Ya saya Pak. Itulah si pikiran aku. Hahaha. Aduh. Kenapa jadi begitu Pak? Masalahnya disini Pak. Kenapa Bapak sering dingin? Kenapa Pak? Tuh. Kulit kepala Bapak ini tidak ada pelindung. Jadi AC langsung kena. Nih. Nih. Obatnya mah cuma ini doang. Astaga ya Allah. Oh. Gagak kelihatan dong Pak. Saya kayak robok. Oh iya ini masalahnya Pak. Nih. Sekalian saya titip juga. Saya mau ke toilet. Ya kan Bapak yang punya tempat. Saya jadi kayak penjaga pil apa kalau begini. Iya. Kamu jagain sini klinik saya ya. Saya titip sebentar. Kalau mau ke toilet Bapak. Ya. Siapa? Saya mau suruh dulu. Iya. Mumpung gak ada. Mumpung gak ada orangnya. Berasa nih. Jadi dokter. Konsultan. Suk. Eh. Bang. Bang. Apa sih Bang? Kaget saya. Kaget saya. Ada orang-orang gitu sih orang saya mau ke toilet. Abang pecanda aja hidupnya. Gue baru aja berobat maksudnya gue sakit lagi. Bang. Abang siapa ya Bang? Siapa apa ya? Gaknya siapa saya. Bang. Saya emang gak minta duit Bang. Ampun Bang. Saya gak ada duit Bang. Siapa minta duit. Abang kan pereman bukannya. Iya tapi saya mau maaf ya Bang ya. Ini temen-temen saya memang tanya Bang. Pada takut ke perubah sakit. Jadi pada tanya Bang. Eh dimana Bang? Sini Bang. Sini. Dimana-mana pereman itu malak. Minta duit. Ini gak apa bawa catatan? Temen. Temen pada numpang tanya. Mentanya penyakitnya semua. Oh temennya orang. Karena gak punya duit jadi numpang tanya. Oh temen-temennya preman. Gak punya duit. Mau berobat gak ada duit. Iya bener. Akhirnya pada numpang tanya konsultasi. Iya. Iya. Bang. Sebentar ya Bang ya. Bang. Ini temen saya kena serangan jantung. Kalau diserang balik boleh gak Bang? Ketanya Bang. Beda dong. Serangan jantung itu maksudnya jangan jantungnya takih. Jantungnya takih. Jantungnya takih. Bukan diserang balik. Bukan kayak anak STM. Nyerang diserang balik. Ya Allah namanya nanya Bang. Iya. Nah terus pertanyaan kedua ini maaf ya Bang ya. Selanjutnya ya. Selanjutnya. Ini temen saya ini kena paru-paru basah. Supaya paru-parunya kering di hair dryer boleh? Beda. Paru-paru basah itu penyakit yang biasanya disebabkan karena kondisi tubuh memang menurun. Gak bisa pakai hair dryer karena di dalam Pak. Karena menyenangannya Bang. Ya boleh Bang ya. Iya. Andai lagi. Kalau di... Iya. Kalau di langangin sama kompor gitu gak boleh Bang. Gak bisa dong. Gak bisa. Maksudnya paru-parunya dikeluarin. Gak bisa. Terus ini maaf ya Bang ya. Ini maaf nih. Lama pertanyaan lainnya. Kita yang terhibur banget. Serius nih pertanyaan lain. Ini temen pada nanya. Iya, iya boleh. Bang. Ini istrinya hamil 8 bulan Bang. Tapi dia kaget Bang. Kenapa? Istrinya makan cumi. Takut anaknya kena hitam Bang. Gak ada. Gak ada orang makan cumi terus anaknya keluar hitam. Gak takut. Orang takut Bang. Orang makan cumi biasanya tintanya juga udah dibersihin. Iya ini kan nanya. Nanya sama dokter. Gak aman. Aman. Kalaupun begitu makan cumi anaknya keluar jadi hitam kan ada tipek. Tipek aja. Iya Bang. Ada lagi pertanyaannya. Bang. Ini pertanyaan terakhir nih. Soalnya udah hatian. Soalnya udah nyepel. Apa? Bang ini nanya. Maaf ya Bang ya. Iya gak apa-apa. Sorry nih. Di temen saya panas dalam Bang. Supaya panasnya gak di dalam dia makan payung keluar boleh gak Bang? Bodo amat. Gue camuk lagi ya. . Sub indo by broth3rmax